Halo kawan-kawan, selamat datang di Recyk Batkus Jika Tima yang sudah diolah dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri manufaktur Mulai dari elektronik, kemasan, konstruksi, kendaraan, dan banyak manfaat lainnya Secara tradisional, Tima juga digunakan sebagai logam lapis Dan bahan untuk kaleng food grid, gelas bir, tutup botol, dan lain-lain Banyaknya kegunaan Tima setelah diolah menjadi kebutuhan Tima selalu meningkat setiap tahunnya Ini dia 5 negara dengan produksi Tima terbesar di dunia Cina Produksi pertambangan di negara Cina pada tahun 2021 mencapai 91 ribu ton Pada tahun sebelumnya, negara tira bambu ini memproduksi Tima hingga 84 ribu ton Artinya, jika dibandingkan pada tahun 2020 Produksi Tima di negara Cina mulai mengalami pertumbuhan 8,33% Cadangan Tima milik Cina saat ini mencapai 1,1 juta ton Itu menjadikan sebagai negara penghasil Tima terbesar di dunia Indonesia Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil Tima terbesar di dunia Kawasan tambang Tima terbesar negara ini berada di Pulau Belitung dan Bangka Berdasarkan laporan dari World Bank, Indonesia mengekspor sepertiga kebutuhan Tima global pada 2021 Produksi Tima Indonesia pada tahun 2021 mencapai 71 ribu ton Dan mengalami peningkatan 33,9% dibandingkan tahun sebelumnya Ada pun jadangan Tima Indonesia saat ini diketahui mencapai 800 ribu ton Peru Negara penghasil Tima paling besar di dunia selanjutnya adalah Peru Hampir 15% Tima global yang terdapat di Peru diproduksi oleh perusahaan tambang San Rafael Mensur Di tahun 2021, negara yang terletak di Amerika Selatan ini memproduksi Tima hingga 30 ribu ton Dan saat ini cadangan Tima di Peru mencapai 150 ribu ton Sangat jauh jumlahnya dengan Indonesia Selanjutnya negara penghasil Tima terbesar di dunia adalah Myanmar Negara tetangga Indonesia ini pada tahun 2021 berhasil menambang Tima 28 ribu ton Bila dibandingkan tahun sebelumnya penurunannya 3,45% Cadangan Tima milik Myanmar saat ini mencapai 700 ribu ton Artinya masih banyak sekali yang belum dieksplorasi Brazil Peringkat terakhir diduduki oleh negara Samba, Brazil Wilayah beriklim tropis tersebut pada tahun 2021 berhasil menambang 22 ribu ton Tima Bila dibandingkan tahun sebelumnya penambangan Tima Brazil berhasil tumbuh 20,18% Cadangan Tima yang dimiliki Brazil mencapai 420 ribu ton KTM KTM